What's up as well fans, welcome back to Time Out! Sekarang langsung ini kita membahas tentang hari ketiga NBA Playoff Di mana prediksi gue hampir perfect 4-0 Tapi akhirnya ternodai karena tim favorit gue Los Angeles Clippers Harus dibantai sama Dallas Mavericks dengan score 127-114 Tadi memasuki kuartal keempat itu, di awal kuartal keempat baru 20 detik main Gue udah yakin banget Clippers gue akan comeback Karena Luka Doncic sudah 5 foul Tapi ternyata itu hanyalah harapan palsu Dan second unitnya benchnya Mavericks malah menggila Seth Curry, Treberg, Boban, lalu juga Dallon Wright Mereka bermain bagus banget hari ini Dan mereka akhirnya dipercaya oleh Coach Rick Carline Wah gue harus kasih kredit sih untuk Coach Di mana dia membiarkan second unitnya untuk membantai dan juga menghabiskan Los Angeles Clippers gue Benchnya Mavericks hari ini total 47 poin Gue bilang mereka tuh outplayed Clippers starters dan juga outplayed Clippers bench Treberg 16 poin, Seth Curry 15 poin, Boban 13 poin, Seth Curry gila Wasih plus manisnya 30 men So, I think he is probably the player of the game untuk Mavericks And then Luka Doncic, menurut gue Luka Doncic ini wah adjustmentnya hebat banget Dia memang foul trouble hari ini, tapi dia tetap selesai dengan 28 poin Yang menjadi fokus gue hari ini dari Luka Doncic, turn overnya dia Dia hanya satu turn over aja guys, gila ya Kemarin tuh dia yang sebelas di game pertama Kali ini cuma satu menurut gue Ini adalah dia berarti belajar dari video sebelumnya Dia mempelajari kira-kira kesalahannya menerima dia apa di game satu Dan akhirnya diterapkan di game kedua Dan itu berhasil banget sih menurut gue Dan ini merupakan kemenangan pertamanya di Alex Mavericks Di NBA Playoffs sejak 4 tahun yang lalu Menurut gue juga ini adalah Clippers lumayan hoki ya Kemudian itu KP di eject Karena kok KP gak di eject They could easily down 0-2 right now to the Mavericks Menurut gue Jadi ini Doc Rivers, waduh Offense Clippers hari ini buruk banget menurut gue Sangat stagnant banget Dan banyak mengandalkan ISO basketball Dimana kalo gak Kawhi coba ISO Kawhi tuh kayak sampe ngos-ngosan capek banget Dia udah 35 poin hari ini Kalo gak PG-13 tuh maksain 3 poin Kalo gak dia pengen ngoprak ke siapa gitu Jadi sangat disaingkan sekali apa yang dilakukan oleh Clippers gue Dan mereka belum bermain sebagai Clippers Yang gue harapkan sih potensinya Belum keliatan Gue tadi berharap tuh mereka at least bisa menang 2-0 sih dari Dallas Mavericks Jadi ini adalah, we got a series menang sekarang ini Jadi menurut gue game ketiga Ini akan sangat besar banget untuk either team yang bisa memenangkan pertandingan ini Biasanya tuh game ketiga Kalo lagi serinya 1-1 tuh game ketiga Biasanya yang menang itu biasanya yang memenangkan seri ini So kita liat aja nanti bagaimana Tapi yang pasti Mereka hari ini kehilangan banget sih Patrick Beverly yang tidak bermain Karena kecederaan petis Tapi playoff P man Playoff P needs to step it up Dia kemarin gue kira udah akan bisa stabil Bisa bagus Tapi ternyata hari ini 14 poin dalam 32 menit Tembakannya 4 dari 17 Hanya 24% saja Jadi menurut gue untuk Creepers bisa melangkah jauh Selain Kawhi Menurut gue Kawhi pasti akan Kawhi tuh akan performance-nya akan segitu terus Akan bagus terus Tapi mereka tuh butuh seorang PG-13 Untuk bisa stabil sih Agar Creepers ini bisa menang So game ketiga Gue akan tegang banget sih nontonnya Oke Sekarang kita pindah ke Utah Jazz Utah Jazz yang akan melawan Yang menang Sorry kok melawan Menang atas Denver Nuggets dengan skor 124-105 Ini Ini mungkin menurut gue adalah performa terbaiknya Utah Jazz sepanjang musim ini Oke Donovan Mitchell hari ini memang Menjadi top scorer dengan 30 poin Tapi menurut gue Kunci kemenangannya Utah Jazz Ada di Royce O'Neal Karena Royce O'Neal ini menjaga Jamal Murray Di Bener-bener Di Direndam Bukan direndam Diredam Diredam banget sih Jamal Murray ini hari ini Kau hari cuma 16 poin Jadi menurut gue Royce O'Neal ini harus mendapatkan kredit Yang banyak sekali Untuk menangani Utah Jazz Apalagi selain itu Dia juga 8 asis Gue jarang banget sih Neliatra O'Neal asisnya banyak ya Tapi dia hari ini 8 asis Jadi kontribusinya dia Memang luar biasa banget Oke Defensinya si Denver itu Sempat menyulitkan Si Donovan Mitchell Untuk nge-score sebenernya Tapi Donovan Mitchell itu Pinter banget Dia tadi dimainkan sebagai Point guard oleh Coach Snyder Queen Snyder Gue hampir lupa namanya ya Tapi Dia tadi saat dijaga ketat Oleh para Defensinya si Nuggets Ini dia bisa distribut Bolanya ke shooter-shooternya Si Utah Jazz Dimana Utah Jazz Di 16 Eh sorry Di 30 menit pertama itu Mencetak 16 kali 3 point Dan Baru di kuartal ketiga Si Donovan Mitchell Panas 21 point Dari 30 point itu Dicetak disitu Dan Fernandes Gue gak tau sih Apa yang terjadi Dengan defensenya mereka Hari ini menurut gue Karena Mereka itu bener-bener Membiarkan banyak sekali Shooternya si Utah Jazz ini Mendapatkan Open 3 point shot Dan Utah Jazz Hari ini 32 asis as a team Itu menurut gue Kalau ada 32 asis as a team Sudah susah banget Untuk diberhentikan Dan juga Jordan Carson Hari ini tampil bagus banget Dengan 26 point Ini juga merupakan Karir high Untuk Seorang Jordan Carson Jadi nih Bener-bener ya Bintang-bintang muda ya Dari Donovan Mitchell Luka Donovan Mitchell Luka Donovan Mitchell Tolong ntar kita habis ini Ngomongin satu bintang muda lagi Juga yang bersinar hari ini Mereka udah mulai Take over di NBA Menurut gue Dan udah bisa Perlihatkan kemampuannya mereka Kepada dunia Dan akan menjadi Masa depannya NBA Menurut gue So Sekarang kita pindah ke game ketiga Dimana Boston Celtics Berhasil mengalahkan Philadelphia 76ers Dengan score 128-101 Ini bintang muda Satu lagi yang gue Pengen bicarakan adalah Jason Tatum Jason Tatum kembali Mencetak karir high Playoff-nya dengan 33 poin Menurut kalian Lebih mirip Devin Booker Atau Jason Tatum Yang mainnya kayak Kobe Bryant Kayak alam-alam Kobe Bryant Karena menurut gue Dua-duanya mirip banget Dan ini si Jason Tatum Killer instinct-nya luar biasa Dia bermain dengan Confident level Yang sedang tinggi-tingginya banget Dan juga Dia itu Mamba mentality Menurut gue Dia hari ini berhasil Mencetak 8 3-point shot Itu merupakan rekor juga Bukan rekor sejanya Maksud gue Terakhir itu Yang bisa 8 kali 3-point shot Di Boston Celtics Ada Ray Allen Jadi ini Menurut gue Kalau memang si Jason Tatum Bisa Stabil bermainnya Bisa konsisten Seperti ini Wah Tebakan gue Boston Celtics Masa ke final Gue lumayan yakin Bisa terjadi Nah memang Selain Jason Tatum Ada Kemba Walker Ada Jalen Brown Yang juga berkontribusi Sudah Anis Cantor Menurut gue Anis Cantor juga mainnya Hari ini cukup bagus Untuk Boston Celtics Seperti gue bilang Jalen Brown And Jason Tatum Are the present Not the future For the Boston Celtics Dan Taco Fall Wah hari ini main Ini 3 menit Dan mencetak 3 poin Gue yakin Banyak sekali Fans di Taco Fall Yang seneng banget Yang melihat Taco Fall Bisa mencetak poin Di NBA Playoff So Karena kita pindah ke Philadelphia 76ers Joel Embiid Wah terlihat sedih banget Dan depressed banget Kayak di pinggir lapangan tadi Dimana itu Walaupun dia berhasil mencetak 34 poin Dan juga 10 ribu Menurut gue Menurut gue Sangat disappointed Dengan effort Yang diberikan oleh Pelayan teman-temannya Apalagi teman-temannya Yang dibayar 300 juta USD Ini menurut gue Filly salah kasih extension Harusnya kasih extensionnya Ke Jimmy Butler Dan juga mungkin Ke JJ Reddick aja Kali daripada Ke Al Horford Dan juga Tobias Harris Tobias Harris Itu 2 tahun lagi Akan dibayar Kalau gak salah 41 juta USD Atau 48 Dari gue bacanya Gue agak lupa Tapi yang pasti Bayarannya gila banget Dan Tobias Dan Al Horford Hari ini Combine Combine berdua Itu hanya mencetak 18 poin Saja Al Horford Kalau gak salah Cuma 4 poin Jadi Beda 1 poin doang Sama Taco Fall Al Horford Tahun ini Kalau gak salah Dibayar 28 juta Kalau gak salah Kalau gak salah 28 juta USD Sedangkan Taco Fall Hanya dibayar 77 ribu USD Tapi kontribusinya Mirip Dan Al Horford Menurut gue Harus bisa Step up his game Si Al Horford Gak boleh Hanya kontribusi Seperti ini Karena dia kan Memang Big time player Veteran juga Udah sering bermain Di NBA playoff Dia Menurut gue Brad Brown Bisa aja Menjadi pelatih Tercepat Untuk dipecat Di NBA playoff ini Kalau dia tidak Bisa figure out How to win A game Against The Boston Celtics Karena menurut gue Brad Brown Offense-nya Jelek banget Dan juga Mereka tadi Tadi gak bisa Break zone-nya Si Boston Celtics So Philadelphia is In for a long Series Menurut gue Kalau mereka Gak bisa menang Game ketiga Looks like it Mereka akan Kena sweep Sama Boston Celtics Mungkin Jason Tatum Ada extra motivation Di game kali ini Karena Kita tahu Markel Fultz Dulu Filly ngambil Nomor 1 Mereka memilih Markel Fultz Over Jason Tatum Dan Markel Fultz Sudah menang Di Orlando Magic Mengalahkan Milwaukee Bucks Jadi Philadelphia Belum menang Markel Fultz Sudah menang Di NBP Off Jadi Mungkin ada sedikit Motivasi Kalau biasanya Pemain tuh Kalau di draftnya Agak rendah Lalu Dia ngelawan Tim yang Lewatin dia Memang ada Extra motivation Filly Filly Gak tau Filly Filly Kasi tau gue Kira-kira Gimana Timnya Mereka Apalagi Joel Lemmy Tadi Ngomong Wah Kalo game ketiga Bermain di Filly Sih Total Gana 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 Joel Gana 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 Mereka Gana Ben Ben Gana 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 Kita pindah ke game terakhir Yang kita akan bahas Toronto Raptors Berhasil lolos Menang Dengan 104 99 Dari Brooklyn Nets Nets Menyanyiakan Kesempatan Menang Pertandingan ini Mereka sempat unggul Di first quarter 14 point Tapi Pelan-pelan Toronto Raptors Nick Nurse tuh Hari ini bener Dia kayak nyoba-nyoba Rotationnya dia Baru ketemu Rotation yang bagus Di quarter keempat Dan Raptors pun Baru unggul Di 9 net Terakhir Nah Jadi di quarter keempat Mereka Go Small Atau Went Small Past tense Went Small Lineupnya mereka Ada Norman Powell Norman Powell Hari ini menggila Dengan 24 point Dia yang bikin menang Di quarter keempat Dan juga ada Fred Van Fleet Hari ini juga Selesai dengan 24 point Tadi itu Sebenernya sempat Beda berapa point 3 point Setelah si Timothy Luau Kabaro 3 point Lalu bola Ada di tangannya Si Brooklyn Nets Abis time out Beda 3 point Mereka bisa menyamakan Skor Tapi Bola yang dituju Sebenernya juga playnya Adalah untuk si Joe Harris Tapi Joe Harris ini Dijaga ketat Sama Calori Dan Calori Play a great defense Banget on Joe Harris Menurut gue Dimana dia sempat Ngeswipe bolanya Lalu Norman Powell Bisa melakukan slam dunk Untuk menyelesaikan ini Sayang banget Tadi banyak banget Fansnya Nets itu Marah banget Kira-kira Play terakhirnya Agak gak jelas Tapi memang defensenya Rappers juga bagus Menurut gue sih Lalu Hari ini Caris Levert Struggle Dijaga oleh Pemain-pemain Raptors Apalagi OG Anunobi Menurut gue OG Anunobi ini Bisa masuk ke NBA All defensive team In the future Dimana dia hari ini Bener-bener Membuat Caris Levert Susah 5 dari 22 Field goalnya Caris Levert Walaupun selesai dengan 16 point But it's Hard 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 16 points Untuk Caris Levert Jadi Gue pas Siakam Tapi pertanyaan ini Masih struggling Dengan offense Dia masih mencari-cari Ini kayak agak maksa Kadang-kadang Offense-nya So Menurut gue Pascal harus lebih natural Membiarkan game-nya datang ke dia So Raptors hari ini Menurut gue Lumayan tidak meyakinkan Tapi It's an ugly win But the Raptors Gonna take it So Raptors 2-0 juga Karena kita akan ngawain Prediksi gue Untuk besok Ini kayak orang pada seneng Mereka tuh Kalau gue menang Atau gue tebaknya bener Kayaknya gak ada yang Bilang Wah kok Rocky Hari ini tebakannya bener Tapi kalau gue salah Wah kok Rocky Tebakannya salah Banyak banget tuh Kok gak di komen Di DM Dimanapun itulah Pokoknya Tapi hari ini Karena gue 3-1 Berarti record playoff gue Adalah 4-3 Tomorrow I'm going with the Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Nanti akan menang besar besok Lalu juga Miami Heat Nanti Miami Heat Nanti akan win again 2-0 Oke si Thunder Harus bounce back Satu-satu And then Lakers Menurut gue juga akan bounce back So Bucks Hit Oke si And the Lakers Hopefully Besok juga bisa go 3-1 Atau 4-0 Moga-moga So guys Itu aja sih Video timeout gue Hari ini Thank you banget Yang sudah nungguin Sampai malam ini Maafkan gue So thank you banget guys Jangan lupa untuk like Jawab-jangan Comment And jangan lupa subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace